Dalam hal ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Bali. Menyampaikan oleh saudara Son Haji, laksana tugas Sekwan, yang menyatakan bahwa beliau tidak tahu kemana DPRD, sesuai dengan pernyataannya pada tanggal 6 hari Rabu yang lalu, ini menunjukkan kekonyolan, kekonyolan seorang Sekwan, kekonyolan seorang Sekwan, kekonyolan seorang Sekwan. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kebupaten Penukal Abab Lematang Ilir, diduga kuat tilap anggaran Surat Perjalanan Dinas atau SPPD Staff. Pasalnya, ada dua staff yang tidak diberikan SPPD dalam perjalanan kunjungan kerja atau kunker Ketua DPRD Kabupaten Bali sejak bulan Agustus hingga Desember 2020. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bali, Asri AG, di ruangan kantor DPRD Senin Pagi. Menurutnya, perjalanan kunker dirinya sebagai anggota Dewan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Bali selalu didampingi ajudan dan supir. Namun konyolnya, dana sekitar 90 juta rupiah yang sudah dibayarkan oleh BPKD tidak dibayarkan dengan supir dan ajudannya. Menurut keterangan Ketua DPRD Kabupaten Bali, Asri, ada dua staffnya, yaitu ajudan dan supir tidak dibayarkan SPPD-nya dan sudah dirumahkan tanpa seizin dirinya selaku Ketua DPRD. Menurutnya, sekitar 90 juta rupiah dana yang sudah dibayarkan oleh BPKD namun tidak dibayarkan oleh sekwan kepada supir dan ajudan. Hal ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Bali. Kami baru saja melakukan rapat yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota DPRD Kabupaten Bali pada hari ini. Dan baru saja selesai dan ini hasil yang akan kami sampaikan berdasarkan rapat tersebut. Yang pertama, bahwa kami di DPRD Kabupaten Bali ini untuk apa yang disampaikan oleh Saudara Son Haji, laksana tugas sekwan yang menyatakan bahwa beliau tidak tahu kemana DPRD sesuai dengan pernyataannya pada tanggal 6 hari Rabu yang lalu ini menunjukkan kekonyolan kekonyolan seorang sekwan yang tidak memahami tupoksinya. Bahwa tupoksi sekwan itu salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan DPRD. Baik dalam bidang keuangan, administrasi, maupun protokol RDPRD. Jadi sangat aneh seorang PLT sekwan kok tidak tahu dengan kegiatan DPRD. Berarti sekwan yang konyol itu. Tidak memahami tupoksi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekwan itu secara teknis operasional bertanggung jawab dengan pimpinan DPRD. Ingat, secara teknis operasional, secara administratif, silakan bertanggung jawab dengan Bupati melalui sekedar. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh sekwan sesuai dengan tupoksinya itu, karena dia bertanggung jawab secara teknis operasional dengan pimpinan DPRD, harus berkoordinasi. Harus memberitahu. Dan harus melaporkan dengan DPRD. Nah ini tidak pernah dilakukan oleh sekwan. Bukan saat ini saja. Tapi sudah berlangsung lebih kurang satu tahun ini. Dan perlu dicatat, kawan-kawan media, saya Haji Asri Age, Ketua DPRD Kabupaten Pali resmi ini, bukan abal-abal, Ketua DPRD ini. SK ada. Penunjukan dari partai lengkap. Saya delantik, bahwa kami sebagai pimpinan DPRD ini sudah empat kali menemui Pak Bupati Haji Heri Amalindu. Supaya son Haji ini ditarik, diganti sebagai PLT sekwan. Sudah empat kali. Dengan surat resmi. Sudah berhadapan tiga kali. Terakhir kami menghadap, ketemu, mohon maaf, bukan menghadap, ketemu dengan Pak Bati. Bertemu dengan Pak Bati. Itu, kalau tidak salah, tanggal 5 Januari, bulan 5. Karena menghadapi tahun 2021, kami pingin, 2021 kami pingin, ada kesejukan di DPRD ini. Kita tidak mengerti sedikit-sedikit administrasi. Kami ini tidak kalau bodoh-bodoh amatnya. Ngerti juga administrasi. Kami sudah sampai, tapi tidak digugriskan oleh pemerintah Kabupaten Pali. Nah ini, ini hal-hal inilah yang kami pingin, kedepannya jangan lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di DPRD Kabupaten Pali. Cukuplah kejadian tahun 2017. Kami semua langsung jadi terlibat dalam hal ini. 2017, tidak perlu kami ungkapkan. Nah, sekarang masalah keuangan di DPRD. Masalah keuangan di DPRD tahun 2020 ini terjadi hal-hal yang tidak kami, betul-betul kami tidak inginkan. Rupanya, di Sekretariat DPRD ini, sudah ada pencairan uang. Terakhir sekali, menurut informasi yang kami dapat, sebesar 1,9 miliar. Uang ini untuk membayar, antara lain, SPPD, daripada perjalanan dinas sekretariat, termasuk ajudan saya dan sopir saya. Tapi rupanya, uang ini tidak dibayarkan juga dengan ajudan saya dan sopir saya, termasuk mungkin TKS yang lain, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya cek, ajudan saya dan sopir saya yang melakukan saya ini, baik siang maupun malam, melakukan perjalanan dinas dengan saya, perjalanan darat, sudah sejak tanggal Agustus. Sampai saat ini tidak dibayar 1 sen pun. Uangnya sudah keluar dari DPKAD. Uang ini juga ditilapnya. Seolah-olah, ini sudah dibayar, sehingga SPPD ini, SPG-nya dianggap selesai, dikirim ke DPKAD. Nah ini akan kami laporkan. Tiga hal ini. Karena kami merasa, wah, ini bukan sekuan. Ini bukan sekuan. Ini akan merusak kami. Nanti mob-nya di luar seolah kami. Pada sekuan. PLT sekuan dan bendahara. yang mempermainkan uang ini. Baiklah. SPPD yang mendampingi saya sebagai ajudan dan sebagai sopir itu mulai mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Desember tidak ada 1 sen pun yang dibayar. Padahal uangnya sudah cair. Yang betul-betul menjadi tunda bayar itu hanya satu. dari 16 perjalanan ini cuma satu perjalanan yang tunda bayar. Yaitu perjalanan yang ke Metro tanggal 10 Desemberan. Yang lainnya berarti sudah cair. Ini ada bukti kami. Ada bukti. Nah ini. Ini sekuan apa? Nah kami minta tolong media tolong ini yang saya bicarakan ini kutip rapi-rapi sebarkan kepada seluruh media yang ada ini kejadian di Kabupaten Pali. kami tidak mau terlibat dalam hal ini. Kami tidak mau terlibat dalam hal ini. Bukan saya benci dengan Pak Son, dengan Benahara. Tapi saya benci dengan perbuatannya ini. Kalau dengan orangnya saya tidak. Tapi perbuatannya ini. Kalau terjadi apa-apa ini akan melibatkan kami sebagai pimpinan. Seolah kami tidak ada pembinaan. Padahal selalu kami. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan dan klarifikasi yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Son sebagai Asri juga menambahkan pihaknya telah memiliki bukti dan akan melaporkan atas kekonyolan sekuan tersebut. Sekaligus meminta sekuan dan Benahara bertanggung jawabkan perbuatannya. Dari penukul abad Belumatah Ilir Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!